Hari ke-65, David kegirangan dapat bakso setelah lelah seharian fisioterapi. Tidak lupa nyanyi dan goyangkan kepala sebelum makan. Hari ini David menjalani sesi fisioterapi yang agak berat, tak seperti hari-hari sebelumnya. Itu diungkapkan sendiri ayah Jonathan lewat Twitter pribadinya selasa 25 April 2023. Visio ini untuk memperkuat otot paha. Padanan kekuatan otot paha David meningkat setara anak kelas 3 SD. Kalau terapisnya menyampaikan, ada peningkatan dari kekuatan otot anak TK 16 April lalu. Alun-alun watun kelakon, manggat, tulis ayah Joe, dibarengi dengan video David yang sementara terapi. Hari ini David juga dikunjungi keluarganya. Potret itu dibagikan sama ayah di akun Twitter pribadinya. Kebiasaan David untuk saat ini, jika ada yang datang mengunjungi dan dikenal orangnya, maka David terenggan untuk mengakarpkan diri. Sekarang dia ekspresif banget, tiap ada yang datang dan kenal pasti nyender, tulis ayah Joe. Untuk hari ini dari pagi hingga malam, David terlihat begitu semangat dan lebih banyak tersenyum ria daripada hari-hari sebelum yang tiba-tiba murung karena mood yang cepat berubah. Momen David sangat ekspresif juga ditunjukkan Mama Amel di instastory pribadinya malam ini. David dengan gembira melahap semangkuk bakso yang dihadiah Mama Amel karena David lelah seharian melakukan kegiatan fisioterapi yang agak berat ini. Dengan memakai earphone, David sangat enjoy menikmati dan menyanyikan lagu kesukaannya sebelum makan bakso dari Mama Amel. Makan sambil nyanyi. Makan sambil nyanyi. David sudah lebih sering tertawa, tidak murung lagi seperti hari-hari kemarin. Ini doa dari kita semua yang sayang dengan David. Mimin sangat-sangat yakin anak ganteng kita ini bisa sebut total dan menjadi pribadi yang luar biasa nantinya. Amin. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.